Bukar, 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 next ya, ada yang menyembah daging bacon, babi, babi, dia menyembah daging babi, memakan saja salah, memakan Halo sobat, soal banjir di ibu kota DKI Jakarta terus menimbulkan polemik Padahal korban-korban banjir saat ini masih menderita dan masih berada di pengungsian Namun polemik tentang banjir terus berkembang dan bergulir terutama di media sosial Salah satunya disebabkan oleh unggahan salah satu komika Reza Pardede yang memang sering membuat kontroversi dalam cuitan atau unggahan-unggahannya Reza Pardede yang akrab di Sapa Coki Pardede ini yang tergabung dalam Majelis Lucu Indonesia atau MLI Bahkan diserang oleh netizen karena memposting atau mencuit soal banjir yang mana narasinya menuai kontroversi Dalam postingannya di Twitter melalui akun pribadinya at Pardede Reza Dia mencuit ketimbang tidak maksiat dan ujung-ujungnya juga kena azab yaitu banjir Mending semalam mabok dan endot-dot way Reza Pardede mencuit Buat yang semalam gak maksiat tapi ikut kena dampak azab banjir Nyeselkan Anda Kalau tahu sama-sama kena banjir juga Mending semalam mabok dan newe Kami basah-basahan tapi dalam keadaan senang Anda basah-basahan tetap sebel Ha 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 Sontak cuitan itu mengundang banyak reaksi dari para netizen Dan mayoritas sangat tidak setuju dengan pernyataan Coki Pardede itu Bahkan musisi Anji pun ikut berkomentar Anji menilai cuitan Coki itu sama sekali tidak lucu bahkan lebih berbahaya Daripada jokes soal babi yang pernah juga menghebohkan Ini namanya daging babi Coba kita dengar kan Neraka neraka Api neraka Jadi bagaimana ceritanya kalau sari-sari kurma masuk ke dalam pori-pori yang bolong-bolong Apakah cacing pitahnya akan kemualan Anji mengatakan dalam akun twitternya Cok kayaknya jokes yang ini gak banget deh Ini jauh lebih berbahaya dari jokes babi Kata Anji Sementara pemilik akun FIFA Hazali juga mengkritik postingan Coki yang dirasa tidak pantas Jika dihadapkan pada situasi sekarang ini Yang menyebut jika hidup Coki hanya berada di seputaran satir Sarkas dan lifestyle influencer saja Dia maklum kenapa Coki sebagai komika tidak lucu Teman gue kejebak dan ada lansia sakit Di dalam rumahnya yang harus dievakuasi Sekarang rumahnya kerendam Dan mereka harus bertahan di puskesmas Kalau hidup lo cuma berkubang di satir Sarkas dan lifestyle influencer doang Gue maklum Kenapa lo gak lucu Dan masih juga warganet yang banyak menanggapi cuitan Coki Dan hingga berita ini termuat Postingan atau cuitan itu belum juga dihapus Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!